ini kemana London 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 Biru Biru Ready? Biru Biru pertama kali naik first class ya Sama guna juga Gunanya belum mandi Cimu cimu Jadi guys ini pertama kalinya kita Bawa Biru bener-bener bertiga Karena biasanya Suster nyusul ya Tapi karena ke Karena visanya Karena di Inggris Neni gak boleh dapet visa Kecuali anaknya udah umur setahun Baru boleh dapet visa Jadi susternya gak dapet visa Dan sebenernya dedakan banget Karena Niko mau nonton di Purple Jadi kita gak bisa bawa Fotografer atau videografer juga Cuma nanti disana kita akan ketemu sama Videografer orang Indonesia Tapi udah tinggal di London Gitu Dan kemarin aku packing Kayak dua minggu gak sampai selesai Dan akhirnya aku bawa Tiga koper besar Satu koper Satu koper Satu koper besar Satu koper Satu koper Sama satu tas game block Satu tas Satu tas aku Tapi tas aku juga gak yang Gak bukan tas yang gaya gitu Karena ini sebenernya adalah tas diaper bag Cuma yang kecil No baby sayang Ya ampun Dituarin semuanya Masukin dulu sayang Masukin dulu Yang bagus Ya rapi Tengoknya Sekarang Sini dari Jawa Ket? Ketisha apa? Ketisha apa? Ketisha apa? Tenggica Tenggitu Sini dari Jawa Hei, udah sampe di, kebangun Jadi kita selama di Inggris ini, kita pake jasa nyewa mobil Lewat Hertz, gini nih, Lewat Hertz, nama website-nya Nah ini kita dijemput dari bandara, kita naik shuttle Ketempat penyewaan mobilnya, karena jujur lebih murah, jauh banget Daripada kita harus naik transportasi umum atau naik taksi Kita baru aja sewa mobil di Hertz Dan sekarang, Tadinya kita cuma boleh dapet, kan dibawa umur tuh Cuma bisa dapet mobil kacil, terus orang katanya kasir Karena bawa barangnya banyak banget tuh bawa bayi lagi Terus dia nyoba nanya ke managernya Mana? Uh, dingin banget aja Ini yang kuning, aku pikir yang kuning yang kita sewa Pertama kali nyetir di London Mati Semoga kita kak, ketilang guys Karena disini minum banget, umur 25 ya Ternyata gak kayak gitu, ternyata emang umur tuh 18 Sama kayak Indonesia, cuma kalo rental, itu minimal 25 Halo 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 Ini? Ya Oke Waktu ada pernah komen aku Niko tuh gak bisa bahasa Inggris ya? Jawaban kamu Little-little Little-little ya Orang bahasa Inggrisnya bukan buat debat ya? Kalo di luar negli tuh yang penting kita tarik mengerti aja Gamer tuh gak penting Ya penting lah kalo mau nyindir-nyindir orang di Instagram ya Dan sekarang kita baru aja sampai di Hotel Sanrio Wah dia ngantuk banget sih Nah kita baru aja di Sereal Killer Cafe Jadi ini konsepnya itu pake... Apa? Sereal-sereal untuk oven Sereal biasa cuma... Dibentuk jadi lucu Ini yang Nutella Hot Chocolate Sama ini yang Lachiest Charm Isinya... Ntar aku coba pegang Oh ini Marshmallow tapi dibukuin gitu Hmm, enak banget Susu Aku sambil Lisa story dong Biar sereal Susu nya enak sih Itu di apa? Ya sereal sih Dia tuh sampe import ya serealnya Di negara-negara dia import-import dari semuanya lengkap di sini Aduh Hehehe 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 Thank you Paginta kembali ng receh Gimana ngomong eh? Hehehe Can I get a coin? Uh... You want a pot? Yes please Cheers Thank you Thank you Cheers Thank you Thank you Thank you Thank you Hehehe Ayo Ini pahaya barik rien Tarif ya... Tarif Sejam lah ya Masukin coinya 47 pulang Sejam apa satu setengah kira-kira Sejam lah ya Sejam lah... Masukin coain ya 1... 2... 3... Oh gitu, yang dibayar 5 Harus uang pas berarti Harus uang pas, nanti udah ikhlasin aja Jadi kalau kita parkir, bayarnya harus gitu ya Kita harus nyari loket terdekat ya Kalau nggak bayar, kena dendek Nanti si tukang parkirnya ngasih Dia ngefotoin plat mobil lo, dikirim ke cancel Jadi lo bayar tilangnya nanti Temen gue juga ada tuh apa? Limit kan, sekit limit 3 bulan udah balik, dikirim, keindah Soalnya Sekarang tiket yang tadi, gue taruh di dashboard mobil lo Oh gitu ya Jadi petugasnya ngeliat Oke Halo semuanya Sekarang kita lagi dari Nandus, pertama kali makanan Nandus Makanan dari Singapura ya Wow Tapi dia, asalnya bukan dari Inggris ya Tapi ini makanan udah terkenal banget Makanannya sih kayak ayam bakar Cuma dia jadi aslinya peri-peri itu ya Saya chili, ekstra kot Mereka nonton video kita, norak banget makanan Nandus doang Untuk di sini sih enak Untuk di sini sih enak Ya jadi kita abis belanja-belanja, muter-buterin Tapi kita markirin mobil di tempat ini ya, tempat markiran Niatnya sih, pengen ngirit ya nyawa mobil yang markirin, tapi sejuta 4,5 jam sejuta Allah, tadi aku baru mikir pengen pindah ke sini Sedangkan teman-teman kita suka ninggalin mobil di mall Semaleman Semaleman, paling 100 Rebu Allah Halo Kita udah sampe di apartemen kita yang ditemukan kita sewain di AirBnB Kita sewain Hah? Kita sewa, kita nyewa Kita Terima kasih Biro Isa Ada 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 Kita isi angin dulu Gila, disini bayar ternyata ya. Biasanya pun gratis. Di Indonesia juga gratis ya. Oke, kita di apa aja? Shake Shake Shake. Ini makanannya terkenal ya. Terkenal di... Tapi makanan kayak ini nggak hasil kalau kita nggak pake. Aku bisa tahu yang ayam ya. Saya nikom kolesterol, jadi makannya ayam. Oke, kita coba. Kemana pun tetap ya. Iya, ini obat ya. Ini dagingnya tuh kayak... kayak mahal gitu loh. Emang harga-mahal ya? Nggak tahu sih. Berasa asap asap lagi gitu, nanti kalau berasaan di grill tuh. Berasa banget ya. Ini daging asap ya? Kalau di asap itu kan di dimin gitu. Berarti ini sesuai ekspertasi ya? Nggak kayak si peri-peri gitu. He Okay! PEMBICARA 1 Sekarang hari ketiga, Peggy Portion Cake Ini terkenal ya? Nih, Peggy Portion Sampai langsung aja ya? Dan dari kemarin ngantri banget, kita datangnya pagi-pagi Biar ga ngantri, tapi ngantri juga sih Nanti mis minumnya langsung ke Shake Shack-nya Atau mau makan Sailan itu ada muka belum ya? Busaba, jam jam Tapi kita bisa makan stock topnya enak banget Kita kan bisa siangan Tapi sekarang dingin Udah, Shake Shack-nya dulu Itu karena kamu pengen But let's get the opening right If this is the end Baby, don't go back Gimana? Gimana lagi? Gimana ini? Shake Shack Shake Shack Shake Shack Shack Shake Shack Bani gimana? Bani gimana? Bye Bye-bye Bye High five Bye 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 Susah banget bawa anak Susah banget Susah banget Susahnya itu Dinyapin dia makanannya sih Susah Aduh, tangan bunda kedinginan Astaga Tangan bunda kedinginan, dek Pegang lehernya dong yang anget dong Enak anget Enak anget 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 Tidak tau dimana Karena dingin di luar Jadi aku sama Biru nunggu di rumah aja Jadi Di sini aku sama Biru doang berdua Dan sebenernya aku takut gara-gara kemarin aku bisa nonton Halloween Dan rumahnya mirip banget sama yang Halloween Jadi kayak Udah gak apa-apa kok Oh iya dan by the way Jujur aja traveling bertiga doang itu melelahkan banget Karena waktu itu aku juga pernah traveling Tapi ada temen aku Jadi kalau aku mau ngapa-ngapain Aku bisa nitip Biru sama dia Tapi ini enggak Dan aku juga harus masak sendiri Karena Biru gak mau makanan instan Aku bawa makanan instan banyak banget Tapi Biru gak mau makan makanan instan Jadi aku harus masak Aku harus belanja dulu bahan-bahan makanannya Dan aku masak sendiri di sini Aku emang sengaja Maunya di Airbnb aja Karena di sini aku bisa masak sendiri Dibanding di hotel Ya Biru, sini Nah terus TikTok Karena mandinya juga kecil Jadi agak susah Mandin Biru Jadi mandin Biru selalu berendem Biar dia diem Dan makan ngajak Biru Di tempat yang gak ada baby chair Itu susah banget juga Nih kayak gini Mau nge-vlog aja susah Ini adalah hari keempat Karena kita belum pernah kemana-mana Selama tiga hari ini Jadi hari ini mau kita Terobos ke beberapa banyak tempat Pertama kita mau ke Toko Koe dulu Kayaknya di sini cabang paling pertama Dia kayak di lampau gitu Kalau misalnya itu diganti Ya Sampai jumpa Ini jawaban raganya Ini Saba Saba Itu Makanan Thailand ya Dari ini terkenal ya Terima kasih 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 Terima kasih